Membuka aib orang na'udhu billah, kebusukan, mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, dia minta, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang hari ini, buka-buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, singgah di depan dia lima menit saja, sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasannya, oh dia begini, begini, begini. Kasian di dasar si busuk hati, kasian dia hidupnya, ingin tahu app-nya orang. Pastikan Anda menjadi orang yang tidak ingin tahu tentang kekurangan orang lain. Sebab ingin tahu kekurangan orang ini adalah siksa. Dan kebusukan jiwa, hati. Sehingga orang, Masya Allah, pengennya melihat kekurangan orang. Melihat kekurangan orang, pengen tahu kekurangan orang. Dia senang membongkar akhirnya kekurangan orang. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi, ancaman dari Allah melalui lesan Rasulullah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang. Maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Disebutkan, Allah akan rendahkan dia, Allah akan permalukan dia. Jadi akan tiba-tiba menjadi orang tidak terhormat di rumahnya. Seorang perempuan yang kerjaannya usil, ngurusi, kesalahan orang, lihat di rumahnya tidak terhormat di depan anaknya. Tidak tahu dibuat seperti itu oleh Allah. Dia tidak berharga lagi perempuan. Anaknya pun kalau dekat dengan dia, tidak bisa menghormati dia. Maka jangan anda ingin tahu kekurangan orang. Bahkan kalau tiba-tiba anda melihat kekurangan orang terbuka di muka anda, anda menangis di malam itu. Misalnya anda mendengar berita perzinaan seseorang. Anda harus menangis. Semalam hari, biar Allah, aku mendengar berita perzinaan tetanggaku. Ampuni dia, tutup aibnya. Jangan bicarakan ke siapapun. Membuka aib orang, kebusukan. Mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, dia minta, Ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu, agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini, buka-buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, sehingga di depan dia lima menit saja, sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasannya, oh dia begini, begini, begini. Kasian di dasar si busuk hati. Kasian dia hidupnya. Pengen tahu api orang. Tidak ada perlunya hidup seperti itu. Terseksa. Kalau anda titip HP di depan saya satu tahun sampai mati, tidak akan saya buka, kecuali anda izinkan. Harus begitu. Hidup kita harus jelas. Jangan pengen tahu api-nya orang. Sehingga panjatan doa kita adalah, Ya Allah, tutuplah kekurangan api saudaraku dari mataku. Termasuk guru-gurunya. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Ini kita kalau ditutup kekurangan orang dari mata kita, berarti kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Dan tutup itu, sitir yang Allah jadikan penutup antara aib kita dengan orang lain, ini adalah nikmat besar. Kalau dibuka aib kita di depan orang, Masya Allah, tidak ada yang mau duduk bersama. Anda pun tidak mau belajar dengan kami. Kalau Allah membukakan aib saya di depan Anda, tidak ada yang mau belajar dengan kami. Anda ini berdampingan dengan kawan dekat, kalau dibukakan aibnya, tidak mau duduk, sudah. Makanya dengan ditutupnya kekurangan kita ini, sesungguhnya adalah kenikmatan bagi kita. Agar kita bisa berperasaan keburuk, bersangka baik, tidak berperasaan keburuk, dan seterusnya. Makanya mencari-cari kekurangan orang, adalah termasuk dosa gede. Pernah Sayyidina Umar bin Khotok, ada rumah orang, rumah di negeri terhormat itu biasanya ada tembok tinggi, kehormatan wanita di dalamnya. Rupanya ada tetangga itu memanjat, melihat dari pakar temboknya, melihat rupanya tetangganya lagi mabuk, minuman keras. Akhirnya, wah bergegas, pengen amar-ma'ruh dari muka, lapor ke Khalifah Umar. Khalifah, saya melihat tetangga saya, minum-minuman keras, mabuk. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kau tahu? Saya mencoba naik ke pakar saya, lalu saya melihat. Kata Sayyidina Umar, hukum orang ini, kurang ajar, ngapain dia naik-naik pakarnya orang? Naik-naik pakarnya orang. Ini, nggak boleh kita ingin tahu app-nya orang. Ada memang nasibnya perempuan-perempuan, karena saya menghadapi sini, laki-laki, sama hasilnya. Nanti jangan. Ada nasibnya orang itu, kalau masuk ke rumahnya orang, lihat buku-buku, itu bukan buku sejarah Nabi yang lihat buku, buku agenda. Langsung, agenda, 10 menit tahu. Memang hatinya hati jelek dia. Ini yang pertama, jangan anda ingin tahu app-nya orang. Sampai suatu ketika seorang anak, bertanya, buya, dia sudah seuduan sama ibunya. Buya, kelahiran saya itu, ini sudah gede anaknya, kelahiran saya itu, ternyata, saya melihat akte nikah ayah saya. Kelahiran saya, ternyata, jauh setelah surat nikah ada. Apa? Sebelum surat nikah. Apa? Kau mau kurang ajar, kau bilang ibu-ibu berzinah. Surat nikah bisa saja dibuatnya tertunda. Hari ini pun ada orang punya anak nikah, belum punya surat nikah. Cuma kadang-kadang begitu perasaan keburuk ini, karena biasa jelek. Coba kalau dia anak solehah tinggal ngomong, ya mungkin kan, buya, ya aja nikah kena anak, kadang-kadang suratnya nanti. Yang penting nikah sekarang, halal. Masih sekolah, sekolah. Kan begitu. Jangan biasa perasaan keburuk, hei hamba Allah. Itu dari keburukan hati, yang biasa berperasaan keburuk, adalah kekotoran hati. Pengen tahu. Dan kadang-kadang cerdas banget. Dia ngomong begini, itu serius gak paham-paham. Tapi sambil ngomong, dengar kejelekan orang, nyantol dia. Padahal belajar serius gini, gak nyambung-nyambung dia. Tapi kalau ada orang ngomongin kejelekan orang, itu langsung, sweet, cerdas. Bisa cerita nanti, hati busuk gitu. Hati-hati, tinggal tengok diri anda. Gak usah tengok orang lain. Kalau anda punya hobi, mencari kejelekan orang, dan sebagainya. Gak ada perlunya itu. Bahkan kami himbo. Suami pun gak perlu pengen tahu tentang urusan handphone. Semuanya, istrinya. Istri juga gak perlu. Karena apa? Semua. Seorang istri punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya, dan sebagainya. Akan tapi tolong semuanya harus punya kejujuran. Jangan sampai, na'udhuwillah, bibit-bibit kehancuran adalah hati yang kotor sendiri. Jadi jangan pengen tahu. Ini sangat berbeda dengan misalnya, ustaz pun harus punya kewaspadaan. Di saat harus meriksa sesuatu misalnya, laptop muridnya, itu ada tujuannya untuk tugas sekolah. Karena ada undang-undang, ada rambu-rambu ya. Rambu-rambu untuk menjaga santri. Menjaga santri harus tahu dong keadaan ini sangat berbeda. Memang tugasnya semacam itu. Kalau di negara tugasnya intel mencari penjahat, kan begitu. Bukan itu maksudnya. Ini loh kita punya kebiasaan jelek. Pengen tahu kejelekan orang, pengen tahu kejelekan orang terus. Ini bahaya. Itu bermacam-macam. Wilayah dukun juga masuk. Lihat. Kalau alisnya begitu, anak begini. Telapak tangannya begini. Kalau jalannya begitu, kayaknya dia sudah begini. Sampai seorang menyifati. Oh kalau perempuan begitu itu, dia katanya belum punya suami. Tapi jalannya kok begitu. Berarti dia Astagfirullah. Orang macam-macam jalan, ada bisulan kan bisa saja. Ajib. Ini memang dasar hati busuk. Mulutnya mulut jelek. Tidak boleh. Tolong hamba Allah. Baik selanjutnya. Seandainya pun kita melihat ebnya orang lain, bukan mendengar. Kita melihat ebnya orang lain, maka kita punya kewajiban menutupnya. Kalau menegur dia, karena kita melihat langsung, bisa empat mata. Bukan di mimbar semacam ini. Kita bilang, Assalamualaikum, Ya Uhti, saya mau ketemu kamu. Seorang perempuan ketemu saudari, ya perempuannya. Ya Uhti, aku melihat kamu, kok di sini gimana, gini-gini. Empat mata. Bukan di obral. Dan setelah itu melihat di Allah, tutuplah. Cukup, aku salah tahu, jadikan aku lupa. Kalau melihat dengan nyata, ya wajib mengingatkan. Tapi dengan cara halus. Tapi bukan mencari-cari. Bukan ingin tahu. Makanya setelah kita kok tiba-tiba melihat, pastikan Anda berusaha untuk menutup kekurangan. Eh pribadinya, dosa pribadinya. Ditutupi dengan panjatan doa. Ya Allah, ampuni dia. Nah, kalau kita tidak mengambil langkah, ini akan muncul. Hanya satu tok jalan. Jika kita melihat app-nya orang lain adalah, kita harus berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang lembut, kemudian dia kita menutupnya. Kalau tidak, hanya ada pilihan selainnya apa? Ngomongin ke orang lain, namanya gunjing. Neraka lagi. Coba, tahu tidak kamu dia? Astaghfirullahaladzim, katanya ustadah Allah, la ilah illah, inna lillah. Pakai tikir semuanya. tapi mau gak gunjing orang. Ha? Masya Allah. seperti itu. Jangan sampai, kita itu punya sifat-sifat jelek. Kalau melihat app-nya orang lain. Apalagi kita mohon maaf. paling sedih adalah kalau kita melihat app-nya orang yang sangat kita hormati. Mohon maaf mungkin orang tua kita. Itu ujian. Bahkan kalau Allah menampakkan app-nya orang lain kepada kita, sebetulnya itu adalah siksa. Siksa buat kita. Kenapa akan berubah kepada ibunda kita menjadi kurang ngabdi, kepada ayah anda, seksa, na'udzubillah. Makanya kalau gampang melihat kekurangannya orang, kita ilah anda disiksa oleh Allah. Makanya orang, Masya Allah, walau sepersih hati. Gak pengen tahu kekurangan orang. Bahkan yang ada perasaan kebaik. Gak ada perasaan kemacam-macam. Itulah pendidikan akhlak yang harus kita hadirkan. Dan ini harus kita hadirkan. Karena ini berguna dalam kehidupan rumah tangga kita. Termasuk ini tahun politik. Kalau seandainya bukai rumus ini. Tahun politik, kami sampaikan serukan. Hei tim sukses! Dimanapun kalian berada. Kalau kamu jadi tim sukses, kalau masyarakat ikhlas, kayaknya gak ikhlas-ikhlas amat kau ini. Gak dikasih jabatan, gak mau kayaknya. Gak kasih duit, gak mau kayaknya tim sukses. Oke lah. Urusan ikhlas, urusanmu dengan Allah. Tapi caramu yang benar. Hei tim sukses! Cukup sanjung sebut kebaikan bosmu. Yang penting jangan menyebut kejelekan bos yang lain. Selesai sampai di situ. Ayo, kan enak. Ayo. Kalau tim sukses begitu kan asik sudah. Kalau anda punya calon, oke anjar sanjung calonmu sesuai dengan pengetahuanmu. Asalkan jangan bohong. Cukup sampai di situ. Gak usah menyebutkan calon itu begini-gini. Gak ada perlunya itu semuanya. Karena kalau kamu mencari kejelekan dia, sama bosmu juga. Bosmu bukan malaikat kok. Pasti ada kejelekan. Akhirnya bongkar-bongkaran. Akhirnya ini tradisi di sini dulu. Akhirnya orang terbiasa mencari kejelekan orang. Di saat sudah ada pemilihan presiden, lihat. Pemilihan ketua masjid pun jadi begitu. Berantem Allah-Allahan cacimaki. Kenapa? Sudah biasa. Gaya hidupnya seperti itu. Cacimaki Allah-Allahan mencari kekurangan orang. Jadi tolonglah ayo. Kalau kita melihat kekurangan atau apa namanya aibnya orang lain, jadilah anda pejuangnya untuk bicara menutupnya. Dosa pribadi ya dosa kepada Allah. Bukan dosanya orang terang-terangan bermaksiat. Itu beda. Orang mabuk di tempat tersembunyi, kita doakan semoga Allah mengampuni. Dengan sembunyinya itu dia disebutnya malu dia. Gak perlu anda sebarkan. Anda dekati anda. Anda ingatkan dia. Sehingga dalam perzinaan bagaimana Islam menutup aib. Kalau ada dua orang ngintip melihat orang berzina, kemudian lapar ke mahkamah, Pak Hakim, Hakim Islam. Saya melihat orang berzina. Benar kamu lihat? Benar. Di mana di tempat itu? Benar saya melihat. Saya melihat begini. Berapa orang kau? Dua orang. Oh dua orang kau. Kau yang dicambuk. Kenapa? Tidak cukup dengan empat saksi. Jadi begitu. Indahnya Islam itu menutup aib. Ini jangan-jangan gampang. Sekarang katanya saja sudah kayak beneran. Apa yang sedang menyebar hok? Hok-hok. Terserah. Karena saya tidak suka itu. Selagi tidak suka, bebas. Ketahuilah bahwa ini kan kehinaan. Ada apa hidup semacam itu? Nabi tidak mengajarkan hidup. Hidup kita coba. Kalau melihat kekurangan orang, pastikan itu jadi bahan Anda menangis di tengah malam. Melihat tetangga Anda baik hati. Tetangga Masya Allah rajin membantu kita dan sebagainya. Cuma dia tidak sholat Jumat. Anda menangis di malam hari. Ya Allah itu tetangga ku baik kepadaku. Cuma dia jarang sholat Jumat. Padahal dia laki-laki yang sehat. Tidak musafir di rumah. Ya Allah. Gitu saja dulu. Tidak usah. Ya Allah katanya sering bantu masjid. Tidak pernah sholat Jumat. Kok menerdahkan orang. Apa itu hidup orang seperti itu? Nah ini memang, ini akan kami giring kepada masalah perpolitikan di tahun ini. Kadang-kadang antara politik, antara tokoh dengan tokoh, pengikut dengan pengikut itu, cacimakinya lebih serem. Kadang-kadang yang di atas itu besanan. Kita masih berantem. Kita bodoh-bodoh. Bukan bodoh. Membohodoh betul. Karena kita mengotori hati kita dengan cacimaki. Kalau seandainya suara kami didengar ajib nanti. Pemilihan umum, 01, 02, 03. Habis kampanye itu minum teh bersama di kafe yang sama kafe El Bahjah. Dengar nasyid nanti. Itu. Wah minum bareng teh bersama. Gimana bosmu? Ya semoga baiklah. Bosku gimana? Ya semoga ya. Itu aja jadi enak. Sekarang sudah mulai bonggar-bonggaran. Cacimaki. Jadi kayaknya pengen punya presiden yang malah ekat. Yang gak ketemu. Turun dalam rumah tangga pendungan demikian. Masya Allah. Kalau sudah hati busuk, seorang suami pergi kerja di Jakarta. Tiba-tiba marah kepada istrinya. Mau mencerai. Kenapa? Katanya apa? Saya mimpi. Kamu duduk dengan seorang laki-laki. Ini orang badah super. Wadrat berapa itu? Mau hanya mimpi saja. Ini berarti biasa dia itu perasaan kaburuk. Perasaan kaburuk itu repot. Kalau anda duduk dengan orang yang biasa perasaan kaburuk kepada anda itu capek anda. Sebab orang yang biasa perasaan kaburuk itu kalau anda menjelaskan sesuatu yang jelas, dia lebih senang melihat yang gak jelas. Repot dijelaskan. Makanya jangan dekat sama orang yang suka perasaan kaburuk. Selamat tinggal. Bahaya. Anda jelaskan. Tidak faham dia. Karena dia tidak ingin yang jelas. Husnullahan itu penting. Maka jangan suka perasaan kaburuk. Ini rentetan, kekotoran hati. Ini macam-macam. Menggunjing, menfitnah. Perasaan kaburuk seperti kejataan. Menfitnah. Tahu tidak ibu itu? Astagfirullah. Saya dengar begini. Masya Allah. Tapi dia katanya mendengar saja. Cuma astagfirullahnya serius. Astagfirullah. Innalillah. Dan itu yang banyak ibu-ibu. Ternyata di apa-apa juga banyak. Jangan kita. Saya adil. Kalau tidak adil. Masakan asem. Tidak gurih nanti. Insya Allah. Jadi macam-macam. Jadi. Media sosial. Subhanallah. Saya itu kurang mengerti. Media sosial seorang perempuan. Tiba-tiba di. Apa status atau di. Apa namanya itu loh. Cobalah. Ada yang bantu saya. Kan ada. Kalau dilihat pertama. Buka layarnya. Kelihatan. Status. Aduh pagi-pagi. Semoga saya sabar. Jadi istri yang sabar. Itu setelah dia mengomong. Suamiku itu kurang ajar. Kenapa kok pakai BW itu. Kok bodoh banget. Kalau saya yang baca sudah ngerti. Ini bukan benar nih orang. Ya Allah. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada suamaku. Ya Allah. Semoga matanya terjaga. Berarti matanya jelalatan ya. Orang itu cerdas loh. Baca. Bacanya pakai rasa. Jadi kalau nulis itu yang baik. Bikin status-status ya. Status yang baik. Saya enggak tahu status. Status bersuami. Saya enggak pernah urusan. Makanya enggak tahu WA saya itu gambarnya apa statusnya. Gambar apa itu. Enggak paham statusnya. Jangan-jangan gambar apa gitu. Tolong dilihat lah. Buya ayahnya statusnya aneh. Enggak ngerti. Itu bukan saya yang buat ya. Kalau ada aneh-aneh. Sebablah kita perlu belajar hati yang benar. Kepada suami prasangka baik. Kepada istri prasangka baik. Jangan seru. Kemudian. Untuk suami istri coba. Jika. Engkau. Melihat kekurangan pasanganmu. Pastikan engkau tidak akan menyebutnya. Sampai kamu mati. Hebat. Pasanganmu itu manusia loh ya. Pasti ada keku. Sebab kalau kamu menyebut kekurangan pasanganmu. Dia akan sakit hatinya. Tersinggung perasaannya. Ketersinggungan itu menggugah dia. Untuk mencari. Untuk membalas. Kamu juga gitu bang. Dibilang iang. Pakai iang lagi. Kenapa sih iang hidungmu kayak begitu. Kan kurang ajar. Sebelum nikah pun sudah tahu hidungnya begitu. Sudah nikah kenapa ngomong begitu. Ini kan kurang ajar banget. Dia tersinggung. Iya bang. Kenapa mulut abang juga begitu. Kan balas. Makanya kalau sudah menyebut kekurangan pasangan. Akan membalas. Sehingga. Terjadinya kerebut di rumah tangga. Dari hal kecil kayak begini. Sehingga caci maki jadi biasa. Sampai kita melihat orang. Katanya soleh banget. Oh kopyahnya tuh necis. Kopyahnya rapi. Bajunya rapi. Tapi istri yang nangis bu ya. Tidak ngomong kecuali ini lah. Ustaz. Ustaz bu ya. Kenal bu ya enggak? Deket sama bu ya. Ustaz tak pikirinan. Deket sama bu ya. Kalau ngomong nyerkit sama istrinya. Wah ini Ustaz Gombal. Ini ada ibu ngadu. Dia sering katemu bu ya. Deket sekali bukan bu ya. Dia minta. Makanya saya ngomong ke bu ya tuh. Yang bisa nasihati bu ya. Aduh pusing gak lagi ini. Sebab kalau di depan bu ya kan Masya Allah. Kayak malaikat begitu ya. Yang ngadu istrinya. Istri-istri saya. Suami saya ngomong tentang nasab saya. Tentang mulut saya. Tentang mata saya. Rambut saya. Kalau habis tidur kan gak sisiran bu ya itu. Sudah langsung dibilang. Kamu kayak gendruwo. Mungkin dia gak sadar. Kalau dia kayak demit. Saya gak seneng laki-laki begitu. Itu ada dalam hidup kayak begitu. Kenapa kok seperti itu? Hei Mbak Allah. Makanya hidup paling indah adalah mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk everybody mu. Sudah Allah menutup app-nya. Allah mengajari kita menutup app-nya orang. Maka anda jangan buka app diri anda sendiri. Yang lalu biar berlalu masa lalu. Yang kotor. Mungkin dulu pemabuk. Sudah biarkan yang lalu. Sekarang jadi seorang laki-laki soleh. Dulu mungkin pernah judi. Sudah yang lalu. Termasuk mohon maaf. Ini app yang na'udu billah zina. Kehinaan zina. Zina hanya dilakukan oleh orang yang biasa dengan kehinaan. Begitu mudahnya hari ini orang kebebasan dalam zina. Syahwat na'udu billah. Orang mulia susah melakukan itu. Ada pintu halal. Sebelum saya bicara tentang app-nya zina. Saya bicara tentang wanita mulia. Wanita mulia itu susah berzina. Tadi saya cerita kepada anak santri putri. Tentang kemuliaan seorang wanita itu ada. Biarpun belum kenal agama. Kemuliaan diri wanita itu ada. Punya harga diri. Kita tahu sayidina nabi punya paman yang namanya sayidina hamzah. Paman beliau yang sangat beliau cintai. Sayidina hamzah itu dibunuh oleh wahsy. Ditombak oleh wahsy. Dan wahsy itu menombak membunuh sayidina hamzah. Demi mendapatkan kemerdekaan atas sayembara. Yang mengadakan sayembara ini perempuan. Namanya hindun. Hindun itu perempuan yang hebat. Perempuan yang ternama. Terhormat. Maksudnya tersohor. Mungkin kalau sekarang pabrik tigur. Sehingga kalau laki-laki berperang itu. Kalau sudah dengar suaranya hindun itu gak ada yang berani muntur. Dia selalu kemenyenandungkan sayir-sayir. Dia menjadikan orang maju berperang. Hindun begitu bencinya dengan nabi. Saya membahar. Betul. Wahsy bisa membunuh sayidina hamzah. Jasad yang tidak bencinya didatangi. Dirobek itu perutnya. Dadanya. Diambil hatinya. Dan digigit. Tanda kebenciannya kepada nabi Muhammad SAW. Sampai dia dikelari dengan hindun akilatul akabat. Hindun sang pemakan hati. Pemakan hati. Jantung hati. Bersanya bersama berjalan yang waktu. Fathomakah kemenangan Islam. Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Dia beliau ini termasuk orang yang masuk Islam hindun. Bayangkan. Wanita yang dalam kejahilihannya. Orang tersohor dalam masa jahiliah. Geron perempuan abal-abal. Perempuan yang keren. Perempuan bisa oh. Masuk Islam. Lalu datang kepada makinan nabi. Seperti kebiasaan nabi. Mengajari yang baik. Diajak berjanji. Berjanjilah kalian wahai wanita. Termasuk hindun. Berjanji untuk apa ya Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Ya kami sudah beriman. Kami berjanji tidak akan menyekutukan Allah. Berjanji apa lagi Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Maka mereka mengatakan. Hindun berkata. Kami berjanji untuk tidak minum minuman keras. Berjanji apa lagi Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak memutus tali persaudaraan. Berjanjilah kalian untuk tidak berjudi. Kami berjanji untuk tidak berjudi dan seterusnya. Kemudian terakhir nabi mengatakan. Hintun bertanya. Ada lagi ya Rasulullah. Nabi menjawab. Ya. Berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina. Agak menolak. Ini si hitam an Hintun. Terkakir. Ya Rasulullah ataznil hurratu. Ya Rasulullah apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina. Sehingga harus berjanji untuk tidak berzina. Padahal dia baru masuk Islam. Ternyata di masa kekafirannya tidak kenal berzinaan. Karena dia ngerti kebelian dirinya. Gak bisa disentuh oleh kaum laki-laki. Kecuali suaminya. Ini belum masuk Islam punya harga diri. Ataznil hurratu. Apakah seorang merdeka seperti saya kebayang untuk berzina. Gak terima di saat diajak berbayang untuk tidak berzina. Kenapa gak kebayang zina dalam otaknya. Sahwat ada tapi kalah dengan menjaga kehormatannya. Oh ya ini belum masuk Islam bayangkan. Dan memang kemuliaan wanita itu. Dia sendiri yang bisa menjaga. Ini ini wak. Maka yang terjumus adalah kehinan. Maka pintu halal ada. Kenapa masuk pintu haram ya mbak Allah. Apalagi zaman-zaman media sosial dan sebagainya. Orang kebiasaan dalam zina. Dan itu tidak serta-merta mungkin karena komunikasi dan seterusnya. Sehingga merasa lebih nyaman komunikasi dengan laki-laki itu. Padahal suaminya mungkin lebih segala-galanya. Hanya bab komunikasi saja suaminya kurang. Dia merasa nyaman berkomunikasi dengan laki-laki. Tata-tata yang tidak berzina. Rendah hina dia. Dan laki-laki pun demikian. Nah, oh tidak takut padahal. Zina adalah hina. Semua dosa begitu mudah dihapus. Kalau ada orang kafir masuk Islam. Namanya mu'allaf. Seorang cucu bangga. Ibuku mu'allaf tahun begini. Nenekku mu'allaf tahun begini. Senang. Tapi kalau dengar berita nenekku berzina. Malu dia. Ib yang nempel akan dicidat sampai kapanpun. Makanya tolong pintu halal buka. Sehingga kami sepakain. Hei para orang tua. Jangan bersulit pernikahan anak-anakmu. Zaman ini bukan seperti zamanmu. Hei yang orang lahirnya tahun 65 sampai 70. Hei orang yang 70 sampai 73. Sampai 80 deh. Yang lahirnya di bawah 80-an. Tolong perhatikan. Jangan terus ada anak-anakmu untuk menikah. 80 ke atas sudah mulai. Jangan jik. Masalah kacau. 98 sudah mulai ada WhatsApp. Ada internet. Atau semenan berapa itu. Mempermudah pernikahan tentunya dengan pertimbangan. Siapa calonnya dan sebagainya. Dalam bahasa lain diizinkan untuk berpacaran yang halal di bawah pernikahan. Dan seterusnya. Diajarkan kebolehan. Termasuk bagi mohon maaf. Yang punya hajat. Belum menikah. Segera menikah. Bermudahlah urusan pernikahan. Karena halal itu mahal. Haram adalah kehinaan. Na'udzubillah. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian. Jika ada orang terpelesa dalam zina. Hai hamba Allah. Segera kembali kepada Allah. Allah maha pengampun. Maka caranya cukup tutup aibmu itu. Bahkan tidak dianjurkan kalau ada pemerintahan Islam. Lalu anda ngajurkan ke mahkamah. Pak Hakim. Tolong hukum saya. Karena saya telah berzina. Tidak dianjurkan. Bahkan Nabi pun juga menengajar untuk menutup aib. Seorang laki-laki datang. Ya Rasulullah. Nabi tidak langsung mengatakan iya. Tapi Nabi mengalihkan lagi. Kamu mungkin hanya sentuhan saja. Tidak ya Rasulullah. Aku berzina. Nabi menjawab lagi. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah. Aku berzina. Nabi menjawab. Mungkin diantara dua paha saja. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukan zina. Sampai empat kali. Baru Nabi menghukum. Artinya apa? Baru ulama memahami. Aib itu harus ditutup. Karena ada anaknya di bawahnya. Ada suatu ketika orang datang kepada kami. Telah terancur menceritakan aib suaminya. Eh kau menceritakan aib suamimu. Karena kamu marah kan? Iya bu. Ya suamiku terlaluan. Dia selingkuh dengan perkuan dan sebagainya. Kau punya anak? Punya. Apakah kau tidak sadar kau hancurkan anakmu? Anakmu akan malu sepanjang hidupnya. Dia punya bapak berzina atas berita ibu undanya. Ayo. Makanya anakmu bawa ke saya nanti. Biar psikologinya hidup. Jangan sampai anaknya dibutuh sasa. Oh bapak saya begitu ngapain? Saya jaga-jaga. Bapak saya kan tidak benar. Ngapain juga? Wah ini bahaya sekali psikologi. Makanya ditutup. Eh itu. Ini ilmu yang paling penting di hari ini. Dibongkar. Apalagi sekarang di media sosial. Tidak bisa ditutup itu. Istrinya selalu telanjur. Iya. Kamu telah menghancurkan anakmu sendiri. Dia bapaknya loh ya. Jangan hanya karena emosi. Permasalahannya jarang ngaji. Sehingga ada sebagian istri yang dibongkar. Istriku telah berzina. Begini media sosial. Astaghfirullahaladzim. Kalau memang sampai dalam Islam. Kalau memang kamu telah melihat dengan bukti nyata. Dengan matamu seyakin-yakinnya. Istrimu telah melakukan kehinaan zina. Cukup kau cerai. Ajarkan untuk menikah dengan yang baik. Dan kau menikah dengan yang lainnya. Selesai. Tidak usah diobral. Itu adalah berangkat dari dendam itu. Kalau mau istrinya tidak benar. Ya sudah. Semoga anda lebih baik dengan laki-laki lain. Selesai. Dicerai tanpa harus membongkar IP. Kenapa ada anak di dalamnya. Ada keluarga di dalamnya. Masya Allah. Ini ilmu termasuk masa laib tadi. Kemudian. Bagi yang pernah kebelasian dalam zina. Tolong segera ditutup. Jangan ceritakan kepada siapapun. Kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni. Bisanya manusia hanya menggunjing dan mengolak. Serta merendahkan. Kecuali memang ada orang bertemu dengan orang. Karena mungkin tidak mengerti solusinya bagaimana. Ada banyak hal. Mungkin sudah ada di perutnya. Ada sesuatu. Dan seterusnya. Dia yang ingin sembuh. Tidak ingin. Tapi tidak tahu jalan. Bisa saja. Tapi ingat. Harus dengan orang-orang benar. Dia orang soleh. Orang takut kepada Allah. Orang warah. Orang bisa dipercaya. Orang bisa menutup aib. Jangan diceritakan kepada semua orang. Bahkan jika ada wanita yang hamil. Di luar nikah. Jangan sampai anaknya tahu kalau ibunya dulu berzina. Harus disetting yang cakep. Jangan sampai anak merasa terendah. Kan karena dia tidak punya apa. Ayah. Ini ilmu yang para ustad mohon. Agar dimilih oleh para ustad. Hei ustad dimanapun anda berada. Jangan hanya mengajar. Mengajar pekeh saja. Mengajar kesempurnaan akhlak ini penting. Ini kami sampe para ustad. Ini penting ilmu yang para ustad harus punya. Sebab kalau sudah perempuan atau laki-laki sudah putus asa. Mohon maaf. Perempuan berzina. Dihinakan di kampungnya. Tidak diangkat dia. Motobat susah. Kenapa? Orang sudah terlanjur mengandang saya jelek. Ngapain? Kalau perlu suamimu saya goda sekalian. Kan begitu. Merusak orang. Merusak satu kampung. Makanya pendidikan dalam Islam itu penting. Hei yang keblesse dalam zina. Tutup aibnya. Sebisa mungkin. Tutup aibnya. Tidak olah bercerita kepada siapun. Mungkin kepada calon istrimu. Enggak usah cerita. Kalau aku dulu masa lalu kelam dan sebagainya. Enggak usah. Kamu berperan sebagai wanita. Laki-laki soleh yang tobat. Selesai. Bukankah tobat dari dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Wanita pun juga demikian. Ada sebuah kisah. Ini nyata. Seorang perempuan. Menikah dengan seorang laki-laki. Perempuan ini sudah tobat. Solehah. Baik benar. Menyesal. Perabahan baik pokoknya. Laki-lakinya baik. Subhanallah. Pernikiran yang indah. 6 bulan bahagia yang tidak bisa dikira. Bahagia yang luar biasa. Dan begitu bahagianya sang istri tersanjung dia. Enggak kuat dengan kebaikan suami. Sehingga dia merasa bersalah. Terus selalu berkata. Abang ini tidak pantas buat saya. Abang terlalu baik untuk saya. Enggak. Kamu juga baik sayang. Kamu soleha. Kamu rajin tahajun. Enggak. Abang tidak. Saya tidak pantas untuk abang. Enggak. Besok lagi tanya. Abang bisa nerima saya seutuanya. Kamu gimana? Kamu istri ku? Kamu sayang soleha. Oh rajin ibadah. Rajin mengabdi. Suaminya puas sebetul dengan perempuan ini. Minggu berikutnya. Ini sudah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Oh berapa? Selihat kebaikan sang suami. Sang perempuan ini semakin tersanjung. Tidak mampu. Untuk menahan sesuatu yang ada di hatinya. Abang. Benar abang bisa nerima saya. Apa adaku? Sayang. Kamu itu istri ku. Kamu baik. Kamu sempurna. Abang bagiku. Enggak. Saya jelek banget buat abang. Benar nih bang. Emang kenapa sih dek? Saya kok merasa ganjil kalau tidak menyampaikan ke abang. Apa? Kamu baik kok. Saya jelek. Emang kenapa sih dek? Benar abang bisa nerima saya padaku? Iya. Saya terima dek. Kamu kan istri ku. Benar bang? Benar bang? Iya. Saya merasa bersalah terus kalau saya tidak ceritakan ke abang. Apa sih kamu? Mulai ceritalah dia sambil menangis. Abang. Dulu waktu aku sekolah SMA. Saya punya kawan dekat. Terus. Saya dekat sekali dengan kawan saya abang. Dan ini kalau saya simpan saya merasa bersalah dengan abang. Terus kenapa? Karena begitu dekatnya saya dengan dia sampai terjadilah sesuatu. Suaminya gak nyambung. Sesuatu apa? Hubungan. Hubungan apa? Saya melakukan seperti layaknya suami istri. Hah? Menangis kayak di sambar petir tuh. Wanita soleh hak terinyatuh punya masa lalu sekelam itu. Laki-laki tuh memeluk dia dan menangis dia. Dia tidak pernah gampang menangis. Menangis, meneru-neru. Menangis, dipeluk istrinya. Dan setelah itu istrinya dilepas selalu dikatakan. Sekarang kamu aku cerai. Dan pantas perempuan itu dicerai. Karena bodohnya dia kenapa dia bercerita tentang masa lalunya. Inilah ilmu yang jarang dimiliki. Abang tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Jangan cerita kepada siapapun. Laki-laki pun. Jangan masa lalu, masa lalu. Akhirnya tidak kembali lagi. Karena jauh sangat mencintai dia. Makanya kalau jauh sangat mencintai dia. Nangis tiang malam. Tanda bukti. Dan yang serius kepada Allah. Allah mengampun. Urusan zinah khususnya. Kenangan-kenangan tuh hapus. Baju hadiahnya bakar itu semuanya. Jam hadiahnya bakar. Mas buang semuanya itu semuanya. Cukup Allah mengatau itu. Tidak usah cerita kepada siapapun dari hamba Allah. Ini termasuk ilmu. Jadi kejadian akhirnya ya pantas dibuang. Karena apa? Dia laki-laki baik. Dia khusus lontan. Tapi dihancurkan oleh perempuan ini karena kebodohannya. Nah ini. Baik saya tutup. Saya sampai disini. Kemudian. Dari diri yang sendiri harus bisa menutup aibnya. Masalah masalah dosa kepada Allah bukan dosa jinah. Mungkin dulu jarang melakukan sholat. Dulu pernah berjudi. Dikatain sudah tobat dari mabuk. Sisi dulu biasa. Dua keret habis. Ngapain cerita-cerita? Ngapain cerita-cerita? Cukup diam saja masa lalu berlalu. Jangan ceritakan masa lalu. Maka tanda. Tidak diampuni dosamu oleh Allah. Kalau kamu senang menceritakan dosa-dosamu kepada hamba Allah. Allah tu sitir. Allah maaf menutup aib. Maka dia sampaikan kepada siapapun. Sangat rugi kalau tidak dengar cerama hari ini. Karena ini harus anda sepakat untuk didik tetangga anda yang bermasalah. Kalau ada tetangga bermasalah, masalah zina misalnya. Anda habiskan duit untuk nutup aibnya dia. Ada keberuntungan bagi anda. Biayai, antarkan kemana. Pokoknya terhormat. Diajakan sampai terhinakan. Sebab perzinaan khususnya. Kalau sudah di masyarakat misalnya. Apalagi orang itu terhormat. Dia tersebar. Bahasanya dia zina. Anaknya orang terhormat. Akhirnya apa? Menjadi contoh jelek buat yang lainnya. Oh dia anaknya ustad aja begitu. Apalagi saya. Sehingga dikatakan kalau setelah wabah zina merebak. Kehancuran akan Allah turunkan. Makanya rasa malu belum dibangun. Malu melakukan jidat. Di saat zina pun merasa malu setelah itu. Kalau sudah perempuan tidak punya rasa malu. Bayangkan. Seperti mohon meletakkan kehormatannya di jidatnya. Kalau sudah perempuan tidak punya rasa malu. Setiap laki-laki melambai tangan untuk di zinai. Artinya apa? Meletakkan kehormatannya di jidatnya. Dia tidak mau lagi melambai tangan pada orang. Dia buka auratnya pada siapapun yang akan dia temuinya. Yang penting membayar. La'udhu billah. Makanya kita doakan wanita-wanita semacam itu. Semoga Allah mengembalikan kehormatannya. Keboleaannya menjadi punya rasa malu yang tinggi. Asyad ini saja. Jadi pertama adalah Anda jangan ingin tahu app-nya orang. Jangan ingin tahu. Setelah Anda tahu bersalah Anda untuk menutup app-nya orang. Termasuk Anda menutup app diri Anda di mata orang lain. Anda harus pandai menutup kekurangan Anda. Bukan bab munafik. Munafik kan di sini bab-nya. Munafik Anda berbohong untuk. Ada munafik bab-nya bukan ini. Jangan sampai dihubungkan ini. Anda menutup app. Itu dosa pribadi ya. Dosa berdosa kita dengan Allah. Dan kita tidak boleh memukar app-nya orang. Kecuali orang yang tidak punya malu. Dia berzina cerita-cerita. Berarti dia perempuan rendah. Kalau kita menyebut karena untuk menyelesaikan. Dia cerita. Oh kemarin aku dengan suaminya ini. Kemarin aku. Wah gila dia. Gila. Tapi kalau orang menyembunyikan maksiatannya. Berarti dia ada harapan untuk tobat. Seperti itu. Ini yang bisa kami hadirkan. Jadi pertama Pak. Jangan Anda ingin tahu kekurangan orang lain. Setelah Anda tahu bersalah Anda untuk menutupnya. Bahkan keluarkan harta sebanyak-banyak untuk menutup app-nya orang. Ini perjuangan dahsat. Ini perjuangan para kekasih Allah. Menutup app-nya orang. Wali-wali itu adalah perjuangan menutupnya app-nya orang. Yang ketiga adalah. Biasakan Anda. Pastikan Anda. Menutup kekurangan diri Anda. Depan manusia. Jangan suka cerita tentang dosa-dosa kepada Allah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi